Polisi gelar reka ulang ketelakan Sri Hardini, Siti Nukatin atau N.H.Dini di lokasi kejadian. Pengemudi truk yang menabrak taksi N.H.Dini ikut dalam reka ulang di kilometer 10 tol tembalang kota Semarang. Dari hasil reka ulang, truk alami patah as karena tidak kuat di jalan menanjak. Truk langsung menghantar mobil yang ditumpangi N.H.Dini. Kendaraan langsung terpental ke belakang dan ringsek di bagian depan. Sementara itu, truk yang menabrak mobil N.H.Dini membuat bawang putih dengan kapasitas berlebihan yaitu 7,5 ton. Padahal truk hanya berkapasitas 5 ton. Jadi didapat fakta lapangan bahwa ternyata kendaraan tersebut sudah mengalami kusakan ketika melakukan pendakian di lokasi ini. Dan yang bersangkutan berhenti di lajur kiri. Namun kemudian karena posisi asoda ternyata sudah patah, sehingga tidak balance lagi antara sumbu depan dengan sumbu belakang. Sehingga arah kendaraan tidak bisa dikendalikan.